Erik Tehnak awal musim ini berhasil membawa Manchester United dengan revolusi yang dibuatnya. Sayangnya revolusi tersebut membuat korban bernama Cristiano Ronaldo. Ronaldo kerap ngambek karena kecewa dengan keputusan sang pelatih asal Belanda tersebut. Ronaldo pun disangsi tidak boleh main untuk sementara waktu. Cetakul coba merangkum kronologinya sebagai berikut. Langsung bikin revolusi Musim panas kemarin Erik Tehnak memutuskan untuk bergabung dengan Manchester United. Tehnak yang dikenal dengan sosok kepelatihannya yang tegas dan gak kenal kompromi diharapkan mampu membawa squad setan merah kembali ke jalur kemenangan. Belum lama di Old Trafford, Tehnak sudah memulai untuk membuat revolusi baru untuk Manchester United. Dia mengirimkan pesan kepada pemain untuk menekankan gak ada pemain yang lebih besar dari klub. Sebuah peringatan keras dan berani untuk sebuah klub yang punya banyak pemain yang katanya susah diatur. Selain itu, Tehnak juga memulai revolusi dengan mendatangkan pemain yang sudah lama dikenalnya yang kebanyakan berasal dari Belanda dan Ajax Amsterdam. Pelatih asal Belanda itu berhasil memboyong kedua mantan pemainnya dari Ajax ke Old Trafford, yakni Lisandro Martinez dan Anthony. Kalau di total-total, MU berinvestasi sebesar 152 juta euro hanya untuk kedua pemain tersebut. Tehnak juga mendatangkan pemain muda milik Feynert yakni Tyrell Malaysia serta gelandang berpengalaman Christian Eriksen. Lalu, MU mengejutkan dunia setelah merekrut Casemiro. Sayangnya, di bursa transfer musim panas yang lalu, Tehnak gagal memboyong Franky De Jong dari Barcelona. Padahal De Jong adalah kepingan pemain yang diharap-harapkan oleh Tehnak. Membuang Pemain Bengal Rencana Erik Tehnak memprioritaskan attitude membuat sejumlah pemain gak masuk dalam rencananya. Padahal beberapa diantaranya sangat dikenal dan berlabel sebagai pemain top. Terbukti, di bursa transfer musim panas ini, Tehnak melepas 8 pemain sekaligus. Banyak yang memutuskan untuk hengkang karena tersisih dari pemain baru milik Manchester United. Sejumlah pemain yang hengkang itu mulai dari Jesse Lingard, Paul Pogba, Neman Jamatik, Edinson Cavani, sampai Juan Mata. Terkhusus untuk Pogba, sebenarnya gelandang Perancis ini punya bakat yang besar. Dia pun didatangkan dengan harga yang sangat mahal untuk bisa kembali berseragam MU. Namun, Tehnak tidak peduli karena Pogba gak masuk dalam rencananya plus track record yang sering bermasalah. Terbukti, di klub barunya Pogba menghadapi masalah dengan saudaranya sendiri dan tidak bisa dimainkan oleh Juventus karena cedera. Selain itu, Jesse Lingard dan Dean Henderson yang kurang berkontribusi juga pindah ke Nottingham Forest. Kini mereka berdua harus merasakan sakitnya berada di urutan terakhir Premier League. Gak hanya itu, Eric Ten Hag juga kerap mencadangkan pemain seperti Cristiano Ronaldo dan Harry Maguire. Namun, mantan pelatih dari Ajax Amsterdam itu masih memilih Maguire sebagai kapten utama mereka. Cristiano Ronaldo yang jarang dimainkan pelatih asal Belanda itu mulai menunjukkan reaksinya. Padahal musim sebelumnya, Ronaldo selalu dimanjakan oleh pelatih Ralf Rani. Sebab Ronaldo memang punya nama besar dan statusnya sebagai legenda klub. Akan tetapi, cerita berbeda saat di tangan Eric Ten Hag. Baru awal musim, Ronaldo langsung membuat kontroversi. Saat itu, Eric Ten Hag ingin mengenal para pemainnya lebih dekat dengan menggelar pramusim lebih cepat dari klub lain. Sayangnya, Ronaldo gak mau ikut ke sesi pramusim yang digelar di Asia dan Australia. Selain itu, Ronaldo juga melakukan segala cara agar dirinya bisa pindah dari Manchester United. Masalah juga muncul pada laga terakhir menghadapi Tottenham Hotspur pada pekan ke-12 Liga Premier Inggris kemarin. Ronaldo merasa kecewa dengan keputusan Ten Hag yang mencadangkan dirinya. Sebab Ronaldo meninggalkan bangku cadangan sebelum laga berakhir. Gak sampai situ saja, Ronaldo juga dilaporkan meninggalkan Old Trafford. Setelah berulah, pemain berusia 37 tahun itu mengklarifikasi kalau dirinya masih mengedepankan respect dalam pengambilan keputusan. Sangsi Ronaldo Ten Hag sudah mengklarifikasi alasannya kenapa gak menurunkan Ronaldo sejak menit awal. Pelatih berkepala pelontos itu berharap sang mega bintang akan jadi ancaman dari bangku cadangan. Akan tetapi, Ronaldo seperti gak terima dengan taktik sang pelatih. Ulah Ronaldo tersebut membuat Ten Hag akhirnya menyidang Ronaldo setelah kembali berlatih ke Carrington. Sang mega bintang itu diminta untuk menghadap Eric Ten Hag. Selesai sidang, Ronaldo akhirnya disangsi dan gak dikesertakan pada pertandingan EFL menghadapi Chelsea tanggal 23 Oktober nanti. Selain itu, Ronaldo juga dilarang untuk ikut berlatih dengan tim utama hingga pemberitahuan lebih lanjut. Itulah ulasan kerasnya era kepelatihan Eric Ten Hag. Bagaimana pendapatmu apakah Ronaldo akan bertahan di bawah kepelatihan Eric Ten Hag dengan nurut apa kata pelatih? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Bagaimana pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.